Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, viral di media sosial karena bahkan sepuasnya namun membayar semaunya. Nah satu dari dua Bang Jago diringkus petugas reserse kriminal POSEC Metro Tanah di kediamannya di kawasan Kebon Palatana Abang, Jakarta Pusat. Nah pelaku Ari alias Kribo yang sempat memotong pendek rambutnya itu sempat menangis saat dihadirkan kehadapan pemilik warteg. Rekaman CCTV aksi Bang Jago Kribo bersama rekannya makan sepuasnya namun membayar semaunya, viral di media sosial. Dari hasil laporan pemilik warteg dan viralnya rekaman video Bang Jago, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebon Palatana Abang, Jakarta Pusat. Dengan tangan terborgol, Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu ketika di gelandang petugas reskrim POSEC Metro Tanah Abang ke warteg Bahari di jalan Kei Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin Siang. Berdasarkan dari pengakuan keterangan dari pemilik warung, memang seringkali untuk warteg ini karena memang ramai, jadi ada memang beberapa masyarakat atau warga yang makan tidak membayar atau tidak sesuai dengan tagihan. Dan kebetulan pada saat kejadian viralnya ini ada dua orang pelaku yang makan di tempat ini, kemudian membayar tidak sesuai dengan tagihan. Setelah pelaku menyadari bahwa dirinya itu viral, kemudian pelaku berinisiatif, berinisiatif mencukur rambutnya untuk bisa lepas dari penyelidikan kepolisian. Dan namun tim kami berhasil dari unit reskrim POSEC Metro Tanah Abang berhasil mengidentifikasi pelaku dan langsung mengamankan yang bersangkutan di kediamannya di daerah Kebun Pala, wilayah Kecamatan Tanah Abang. Kepada petugas, pria yang berprofesi juru pakir liat itu mengaku menyesal dan terpaksa melakukan aksi bank jago lantaran ingin makan enak namun hanya memiliki sedikit uang. Meski dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, namun berkat kesepakatan dengan pemilik warteg, keribu akhirnya dilepaskan namun dengan catatan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Polisi juga masih memburu rekan keribu dan sejumlah bank jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar sepeserpun. Dari Jakarta, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan.